Halo, kembali lagi di IAE Studios, gelanya tentang animasi. Berikut ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Hanyo Noya Sashime Season 2. Langsung saja kita ke alurnya. Saat ini adalah saatnya bulan baru, yang dimana kekuatan siluman para setengah siluman akan melemah, termasuk Towa dan Setsuna. Towa mencemaskan Setsuna, karena ini kali pertamanya kekuatan Setsuna akan melemah setelah sebelumnya kupu-kupu mimpi dilenyapkan. Sementara itu, Zero dan Nanahoshi nampaknya sedang merencanakan sesuatu. Dia mengirim kupu-kupu lentera kepada Towa yang kekuatannya sedang melemah di saat bulan baru. Towa bersama Rion dan Riku sedang berjalan bersama. Towa baru tahu bahwa Riku ternyata berasal dari tanduk kirimmaru yang terpotong. Tiba-tiba kupu-kupu yang dikirimkan Zero sampai di sana. Riku menebas kupu-kupu itu dengan mudah. Namun ternyata itu adalah jebakan dan berhasil mengirim Towa ke hadapan Zero. Nanahoshi menggunakan serangga keabadian yang akan menghisap rasa sakit dan penderitaannya yang membuat Towa tersiksa. Sementara itu, di dalam pohon zaman, kutukan Rin semakin menyebar. Dia berpesan kepada Shusomaru bahwa dia ingin bertemu anak-anaknya dan bilang bahwa Towa sedang menangis. Di tempat yang berbeda, Moroha bersama Takechiyo dan Hachimon sedang merencanakan sesuatu untuk melawan siluman anjing rakun bulan Purnama yang jahat. Mereka menyamar dan berhasil membingungkan para penjaga di sana. Moroha bertemu dengan Kiku Nosuke, adiknya Takechiyo. Dia anak yang baik dan mengkhawatirkan kakaknya. Tiba-tiba lukisan siluman anjing rakun itu berbicara dan hampir membuat Moroha tidak bisa bergerak. Namun untungnya burung Takamaru datang dan menutup lukisan itu. Burung itu membawa surat dari Miroku tentang jurus pembalik waktu untuk melawan siluman anjing rakun bulan Purnama. Di tempat Satsuna, dia mempersiapkan catatan untuk para pemburu siluman. Karena dia tahu bahwa siluman salju akan datang ke sana, membalas dendam kepada dirinya anak sesomaru. Sedangkan saat ini dia sedang lemah. Dan benar saja, siluman pun datang ke sana. Dengan hanya mengikuti catatan Satsuna, mereka berhasil menyingkirkan para siluman itu. Kita kembali ke tempat Moroha dan kawan-kawan. Saat ini, Hachimon dan Takachiyo sedang memprovokasi para penghuni di sana. Mereka memperlihatkan dokumen pajak yang sudah digelapkan oleh Mamiana Shogen. Hal tersebut berhasil meyakinkan semuanya. Moroha dan Kikonosuke menghancurkan segelnya dan berhadapan dengan Mamiana Shogen. Dengan surat yang diberikan Nyeroku yang isinya adalah teknik untuk mengatasi serangan siluman itu. Akhirnya, dia berhasil mengalahkan Mamiana Shogen. Kemudian, Takachiyo menyuruh adiknya untuk memimpin desanya. Sedangkan dia kembali bersama Moroha ke tempat mereka sebelumnya. Di tempat Toa yang kini sedang dipermainkan oleh Zero dan Nanahoshi, Zero ingin setengah siluman mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan pengginaan yang besar. Nanahoshi membuka tirai ingatan Toa di masa lalunya ketika dia berpisah dengan Setsuna melalui mutiara perak. Toa kecil yang waktu itu dikirim ke dunia modern dan bertemu dengan keluarga Higurashi, yang merupakan keluarganya Kagome. Zero terus memprovokasi Toa agar dia menangis. Dia memperlihatkan ingatan Setsuna melalui perantara mutiara emas yang dulu dibawa Setsuna. Namun, hanya memperlihatkan kebahagiaannya saja untuk membuat Toa semakin kesal. Toa mengeluarkan air matanya bersamaan dengan kembalinya kekuatan Toa, karena bulan baru sudah berakhir. Di waktu itu juga, Riku dan Rion datang ke sana untuk membantu Toa. Sementara itu, Setsomaru kini terbang dengan cepat mencari Setsuna. Sampai-sampai, Jaken pun terjatuh dan menimpa Moroha dan Takechiyo yang saat itu baru pulang dari Pulau Mamiana. Saat Setsomaru sampai di lokasi Setsuna, mereka sedang bertarung melawan Ogre Hijau. Setsomaru menyuruh Setsuna untuk pergi ke pohon waktu dan bilang kalau Toa sedang menangis. Di tempat Toa sendiri, dia sedang meluapkan amarahnya, sehingga kekuatan silumannya mulai tidak terkendali. Hanya dengan sekali tebas, siluman anak Hoshi pun ngenyap. Setsuna sudah sampai di pohon waktu dan melihat ibunya penuh dengan sisik kutukan. Ketika dia akan memotong benang takdir yang terhubung dengan Zero, Rin mencegahnya. Dia bilang bahwa benang takdir ini adalah penyesalan Zero. Dan dia ingin Setsuna menyelamatkan Toa dan Zero. Setsuna pun pergi ke tempat Toa dan Zero. Sementara itu, Toa yang sudah penuh amarah menyelang Zero dan berusaha membunuhnya. Namun Riku mencegahnya. Karena kalau Zero mati, maka ibunya Toa pun akan mati. Kini Zero memakai semua mutiara pelanginya dan bertarung dengan Toa. Di tengah pertarungan, Zero berkata bahwa dialah yang menyuruh Hamura membakar hutan saat mereka masih kecil. Sehingga Toa berpisah dengan Setsuna. Mendengar hal itu, Toa semakin marah dan mengeluarkan energi silumannya. Namun ketika dia hendak menyerang Zero, Setsuna pun datang dan menghentikannya. Setsuna berkata, kalau dia membunuh Zero maka ibunya juga akan mati. Karena Toa masih tidak peduli, akhirnya Setsuna menampar Toa dan memberikan kupu-kupu mimpi yang melupakan segel ingatan Setsuna dan Rin. Ternyata pada saat mereka berpisah, Ropohon waktu membekukan waktu Rin agar kutukannya tidak menyebab dan menyuruh Jaqen untuk memberikan kupu-kupu mimpi untuk membawa mimpi pada Rin. Kepada orang terdekat Rin saat itu. Dan Jaqen memberikannya pada Setsuna kecil. Sehingga ingatannya sebelum itu akan hilang. Setelah itu, amarah Tua pun rendah. Saat ini dia tidak membeceh lagi Zero dan malah Toa berterima kasih. Hal tersebut mengingatkan dirinya kepada siluman anjing agung. Ketika Zero saat itu hendak bunuh diri, tiba-tiba Setsuna melihat benang takdir Zero yang terhubung dengan siluman anjing agung dan memotongnya. Hal tersebut membuat ingatan Zero saat bersama siluman anjing agung. Zero mempunyai perasaan terhadapnya. Bahkan dia tidak percaya bahwa siluman anjing agung akan mati demi melindungi manusia. Kenangan tersebut membuat Zero sadar dan matanya menangis. Zero kemudian melepaskan benang takdir yang terikat dengan Rin. Dan kutukan Rin pun mustah. Namun Zero memanggil Riku. Dan tak disangka, Riku menusuk Zero. Semua orang terkejut. Namun inilah yang diinginkan Zero. Di saat terakhirnya, Zero menceritakan bahwa Ramalan Bola Sikono Tama mengatakan bahwa Kirin Maru akan mati di tengah-tengah siluman. Makanya dia memencet setengah siluman. Dan saat itu Rion juga mati oleh setengah siluman. Padahal Kirin Maru sudah diperingatkan oleh siluman anjing agung untuk tidak membawa anak-anak ke medan peperangan. Zero pun meninggal. Dan suasana di sana pun berubah menjadi bunga yang bermekaran. Sesomaru kembali lagi ke pohon waktu. Di sana, dia bertemu dengan Moroha dan memberikan mutiara hitam kepadanya. Sesomaru berkata kalau Inuyasa dan Kagome berada di dalam mutiara itu. Di dalam pohon waktu, Rin sekarang sudah selamat dan terbebas dari kutukan. Sementara itu, Kirin Maru sedang mencari Akuru. Dia bertemu dengan Moroha. Karena Moroha merupakan keturunan siluman anjing agung. Maka dia bisa melihat Akuru. Kirin Maru mengambil mutiara hitam Moroha. Dia menyuruhnya untuk mencuri kincir Akuru dan memberikan padanya atau mutiara hitamnya akan dihancurkan. Namun, Moroha tidak mau dan berusaha melawan Kirin Maru untuk mengambil kembali mutiaranya. Sesomaru melihat pertarungan mereka dan menghampiri Kirin Maru. Begitu juga Toa dan Setsuna yang menghampiri Moroha. Sesomaru mengejek Kirin Maru bahwa menggunakan trik kotor melawan musuhnya. Dan dia bilang kalau ingin menjadi yang terkuat, maka harus melawan yang terkuat. Kirin Maru pun menyerahkan mutiara hitam itu kepada Sesomaru. Dan kedua siluman terkuat pun kini akan bertarung. Pertarungan pedang legendaris yang tidak terelakkan. Namun, di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba para putri setengah siluman menyerang Kirin Maru. Kirin Maru sangat marah karena mereka mengganggu duelnya. Dia kemudian menekukan serangan besar kepada ketiga putri setengah siluman itu. Tentunya, Sesomaru tidak tinggal diam. Dia menahan serangan besar Kirin Maru bahkan tidak menggunakan pedangnya. Kemudian, Sesomaru melamparkan mutiara hitam ke arah para putri setengah siluman. Dan menyedot mereka ke dalam mutiara itu. Sebelum Sesomaru terjatuh karena efek serangan bola api siluman Kirin Maru, yang mana itu akan menghilangkan haku atau energi kehidupannya. Rin dan Jaken melihat Sesomaru tumbang dan berlari mengampirinya. Sementara itu, ketiga putri setengah siluman berada di dalam mutiara hitam itu. Yang di mana? Itu merupakan tempat di kuburnya siluman anjing agung. Dan tempat di segelnya Inuyasa dan Kagome. Tiba-tiba, seorang datang bertemu mereka bertiga. Dan itu adalah Kagome, ibunya Moroha. Dia tentunya sangat senang sampai menangis karena bertemu dengan ibunya. Dia juga senang karena bertemu ayahnya. Meskipun pada awalnya mereka berdua malu-malu, dan akhirnya pertemuan mengharukan antara kedua orang tua dan putrinya pun terjadi. Kagome sangat terkejut melihat anak-anak Rin yang kini sudah besar. Ternyata, dulu dia membantuin melahirkan Toa dan Setsuna. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika dia tahu bahwa Toa ternyata pernah tinggal di dunia lain bersama keluarganya. Nah, itu dia alur cerita dari film Honyomoya Sasime Season 2. Masih banyak loh alur cerita lainnya. Jangan lupa di subscribe.